Hai Studio Lovers, perang masa depan tidak akan sama lagi dengan perang konvensional masa lalu. Seperti perang dunia pertama dan kedua, di mana pada perang tersebut lebih banyak menonjolkan kekuatan tentara atau kekuatan mesin-mesin peluru seperti panser, artileri, dan pesawat terbang. Tetapi perang masa depan adalah adu tangkas kecanggihan teknologi artificial intelligence, gedikdayaan ekonomi, dan penguasaan biological virus. Sebagai contoh nih, lihat saja kondisi sekarang ekonomi dunia ambruk akibat pandemi corona. Konon menurut teori konspirasi nih, makhluk takasat mata itu merupakan hasil rekayasa virus yang bocor di lab instalasi militer. Wuh, ngeri kan? Dengan melihat geostrategi bernegara Indonesia saat ini yang lebih condong ke Cina, tentu dong Amerika sebagai negara adidaya yang telah menjadi polisi dunia selama 100 tahun akan geram bukan main. Walaupun demikian kecondongan politik Indonesia saat ini yang lebih mengarah ke Beijing, toh setidaknya ada empat alasan rasional Amerika tidak akan menginvasi Indonesia. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Studio Langit. Ekonomi Dunia Akan Porak Poranda Hmm, pasti Stulovers bertanya-tanya, apa hubungannya ya? Kalau Amerika menyerang Indonesia akibat ekonomi dunia akan porak poranda. Malah nih, Mimin memperkirakan akibat yang ditimbulkannya akan jauh lebih buruk dari dampak pandemi COVID-19 ini. Stulovers tau gak, 90% barang di dunia itu diangkut lewat laut dan 40%nya itu harus melewati wilayah Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Coba bayangkan kalau suplai barang ini terganggu, hmm pasti dunia akan terguncang. Sekutu Amerika akan mencak-mencak, Rusia dan Cina tidak akan tinggal diam. Ibaratnya nih, menyerang Indonesia itu sama saja menghancurkan hajat hidup miliaran orang di belahan bumi lain. Mungkin saja skala perang bisa menyulut Perang Dunia Ketiga. Apa? Perang Dunia Ketiga? Benar-benar bahaya bukan? Amerika pasti mikir seribu kali dong. Indonesia masih good boy Indonesia pernah membuat marah Amerika. Pengambil lalihan saham Freeport itu sama saja menampar kedaulatan Amerika. Washington geger bukan main. Bahkan nih, tokoh sekelas senator John McCain harus turun gunung dan bersurat khusus pada luhut bin Sarpanjaitan. Nah, Stulovers tau gak? Bahwa Grasberg, gunung emas tempat Freeport menambang itu, adalah salah satu dari sekian syarat dukungan CIA Amerika kepada Soeharto untuk menjungkal Presiden Soekarno dari kursi presiden. Jadi, hakikatnya nih, mengganggu Freeport sama saja mengganggu kedaulatan Amerika. Uh, bandel ya Indonesia sekarang. Nah, walaupun demikian, pasang surut hubungan Indonesia-Amerika overall, masih good boy lah bagi kepentingan Amerika. Kepentingan Amerika yang lain masih terjaga kok. Perusahaan Amerika yang bergerak di bidang minyak dan gas masih mendapat keistimewaan. Oh iya, kalau di scoring nih, Indonesia di mata Amerika itu dari 0 sampai 10, saat ini mungkin di kisaran 7 ya, sudah lebih dari cukup untuk menghindarkan Indonesia dari serangan militer Amerika yang mematikan. Tentara Amerika Kurang Berpengalaman Dalam Pertempuran Hutan Generasi tentara Amerika saat ini adalah kombatan perang gurun dan perang kota. Puluhan tahun terakhir, mereka berpengalaman dalam palagabot. Irak, Afganistan, Yemen, dan Syria adalah negara yang mempunyai medan yang mirip satu sama lain. Nyaris tidak ada arena yang menguji tentara Amerika dalam perang hutan beriklim tropis. 50 tahun lalu sewaktu perang Vietnam. Dan sejarah mencatat, Amerika keterketir tidak karuan menghadapi perang gerilya tentara Vietcong. Jadi Amerika akan berpikir 100 kali menjajal wilayah di luar pengalaman tentaranya. Indonesia teramat luas dan besar Stullovers, biaya perang itu amat mahal lho. Coba bayangkan, negara kecil yang sebesar Irak saja, sebuah data terbaru yang dirilis Coast of War Project Brown University, menyebutkan, Amerika diperkirakan telah menghabiskan hampir 2 triliun USD atau sekitar 28,600 triliun rupiah. Kursnya 14.300 rupiah. Coba bandingkan dengan APBN Indonesia yang jumlahnya hanya 1.700 triliunan rupiah. Dan bukan itu saja, sejak tahun 1970 hingga sekarang, pemerintah Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari 270 miliar USD untuk para veteran perang dan keluarga yang ditinggalkannya. Dengan luas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote berjumlah 17.504 pulau. Nah, dengan sedikit imajinasi nih, kira-kira berapa puluh triliun USD yang akan dihabiskan oleh Amerika untuk menginvasi Indonesia? Coba deh kalian hitung-hitung. Dan selamanya perang adalah soal untung rugi. Kalau tidak sepadan dengan hasil yang akan dicapai, maka biasanya perang itu tidak akan terjadi. Dust to Lovers, itulah 4 alasan logis Amerika tidak akan menginvasi Indonesia. Ya, setidaknya untuk 10 atau bahkan 20 tahun yang akan datang. Oke deh, jangan lupa ya untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!